Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Presiden Semut di channel perusahaan Oyer Kali ini kita bakal ngebahas soal apa-apa aja yang harus kita lakukan ketika menghadapi event Event apa guys? Event Groundhog Karena hari ini tuh lagi event Groundhog Jadi event Groundhog ini seperti yang aku jelaskan kemarin Itu bisa poinnya itu berdasarkan 4 damage kita ke Groundhog itu setara dengan 1 poin Jadi misal Groundhog kita dapat damage 100 juta maka poin kita 25 juta untuk 1 kali serang ya Oke disini aku bakal kasih tau beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum menyerang Groundhog Jadi ada disini ada 7 poin yang aku catat Oke yang pertama itu kalian wajib ganti kelas ke Rider Dan upgrade bangunannya Oke disini kelas Rider udah ya Dan bangunannya ini aku masih level 24 Usain 25 lah Kalau kalian bisa gitu Langsung nomor 2 Jadi kita ini percepat aja ya Karena kita bakal uji By the way ini aku langsung Ikut aja ya temen Nanti aku sambil Baca-baca juga Buat kalian Kemudian poin kedua adalah gunakan semut spesial Yang full upgrade terkuat kalian Jadi Pakai semut yang terkuat kalian Jadi jangan yang ini ya Yang sudah cangkang Sudah ada cangkangnya itu loh Pakai yang sudah lengkap Ini loh Skill 6 nya sudah kebuka Kalau yang belum kebuka Ya jangan dipakai Pokoknya pakai yang terkuat gitu loh Pakai yang terkuat Dan saran saya itu Pilih salah satu dari ini Kalau ada GA Kalau ada sugar GG BV Bansai Velvet Acit Ahli menuai Ahli pemburu Ini pilih salah satu dari ini Tapi saran saya disini Adalah yang saya rekomendasikan Adalah formasi GA Sugar GG GA di depan Sugar di tengah GG di belakang Atau BV GA GG BV ini bagus ya Buat groundhog Cuman aku belum ada BV ya Aku belum ada Bansai Velvet Belum dapat ya Disini Kita sudah menyerang ya Satu kali Oke disini pasukan saya Baru Sekali serang ya Wow Teman saya 100 juta Disini Masuk Wow Disini demik saya 106 juta ya 106 juta Lebih tinggi daripada teman saya tuh Yang kalah jengkingnya Bintang 10 Kenapa bisa Bayangin dong Oh Lebih tinggi tuh Lihat saya 106 juta Dia 102 juta Nih Lihat Golden armor saya Dia mengeluarkan Skill 12 kali Golden sugar 8 kali Dan GG 11 kali Harusnya GG ini bisa maksimal Sampai 18 kali keluar skill ya Tapi disini golden armor ku yang Barbar ya Ini aku bisa tembus 150 juta Kalau hockey ya Ini pakai Pro unit ya BDW Kemudian Lanjut ya lanjut Yang Kalau kalian punya Racun emas Atau rogue Ini buat Player top up ya Teman Jarang banget ya Kalau ada yang punya Racun emas dan rogue Karena mahal sekali tuh Harganya Kita skip ya Langsung nomor 3 Itu gunakan item 20% attack defense Dan item advance berry Jadi disini Gunakan item Ini ya Oh aku belum pakai Raspberry Advance berry Dan attack defense ya Bonus pertahanan Bonus serangan Ini penting banget Kemudian lanjut Ke Poin nomor 4 Rally Satu persatu Guys Mulai dari pro unit Hingga unit 3 Gunakan formasi yang sama Jadi Nanti kalian ini guys Ini dicopot-copot guys Jadi nanti kalian copot gitu Dicopot Nah terus nanti Pindahin lagi Kalau misal Stamina kalian sudah habis gitu Pindahin Set 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 Pakai ini ya T9 ya Pasukan T9 Yang Enhanced Atau yang Sudah ada lambangnya itu loh Lambang kayak Evolusi gitu Nah disini Powerku 44 T4,4 juta ya Nah terus Kemudian kita Kita cuma join Sama Oh ini Kita Aku lanjutin ya Oke Yang nomor 5 ini Pasukan shooter Yang seperti aku bilang tadi Pasukan kalian Wajib pakai shooter ya Harus shooter Ini Shooter ini Damagenya tertinggi ya Pasukan shooter Pokoknya shooter T7, T8 T9 Pokoknya shooter Dan serangga terkuat kalian Rove apa mantis Jadi jangan pakai selain itu Jangan pakai Misal kalian shooter Kalian pakainya Ini Kecoa Tanduk panjang Nah Mana ya Mana ya Mana ya Nah ini Rove nih Rove Atau Kumbang Kelana Ini Kalian pakai Atau mantis Mantis ini Aku belum punya Pokoknya Belalang raksasa Ini pilihannya Cuma dua ya Kalau kalian mau Demeknya tinggi Ini BDW Teman saya Sudah selesai Oke Jadi Itu yang Poin Nomor lima ya Jadi jangan pakai Anu Jangan pakai Atlas Bet Lai Jangan pakai Yang selain itu Guys Seperti Kan banyak tuh Orang yang pakai Kumbang Atlas Ada yang pakai Apalagi Satu krep Kepiting Itu Jangan pakai Demeknya kecil itu Pakai yang Belalang raksasa aja Atau Pakai Ini Kumbang Kelana Karena Dia tipe Shooter Oke BDW Karena teman kita Sudah KO Ini Dia juga Level maksimal Juga ya Si Pak Oto Ini Jadi kita Join kesana Ya guys Oke Oh ini Kita Kasian ya Gak apa-apalah Kita percepat Aja Kasian dia Oke Kita lanjut Poin nomor 6 Ini Yang Seperti yang Aku bilang tadi Upgrade bangunan Terongongan pasukan Itu Upgrade bangunannya Atau Kalian Nebeng Rally Temen kalian Yang sudah Bangunannya ini Level tinggi Jadi ini Penting guys Buat nambah Serangan 23% Ya Ini Penting banget Jadi kalian itu Kalau mau nyerang Groundhog Itu Kalian harus rally Jangan di Apa ya Jangan sendiri-sendiri Jangan serangan solo Kan bisa juga serangan solo Sendirian itu Jangan Harus dirally guys Buat nambah Demek Ini kemudian Yang Poin yang terakhir ya Tambahan ya Mungkin ya Mungkin Kalau Raja kalian baik Itu minta Pinjam Buff Ares Sama Raja Tapi Tapi Karena Disini Raja Kita Ini Ya Baik Si Hey Sebi Kau ngapain Sebi Kucing Kucingku Guys Ini Manja-manja Dia Sebi Duduk Kalau itu Kucing Sebi Oke Lanjut Jadi Kita Minta Ini Buff Sama Raja Mungkin Disini Rajanya Siapa Ya Oke Minta Posisi Nah Disini My1 Saya Ngetahui RKX Senyum Nah Disini Posisinya Minta Penjaga Atau Dewa Perang Nah Ini Nambah 20% Serangan Ini Juga Nambah Pinjam Gitu Kalau Dikasih Hey Sebi Ayo Sebi Sini Sini Sebi Ayo Kita Keluar Sebi Oke Kecing Sini Pus 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 Ini Guys Iklan Dulu Iklan Ayo Ayo Sama Kan Tadak Sebi Oke Guys Sekarang Kucing Kita Sudah Diluar Kita Lanjut Apalagi Jadi Si Anthony Lim Dia Kita Langsung Teleport Biar Cepat Kembali Teleport Ini Berfungsi Untuk Pasukan Kita Langsung Otomatis Kembali Ke Rumah Kita Kita Tambah Disini Gas Nah Kita Lihat Berapakah Kekuatan Kita Jadi Yang Pertama Ini Kita Dapat Damage 106 Juta Sementara Ini Si Anthony Lim Dia 101 Juta Kenapa Karena Dia Kita Lihat Dia Pakai Ini Apa Unit Pembawa Carrier Carrier Itu Dia Damagenya Kecil Tapi Disini Dia Menang Karena Dia Punya Arrayar Lacun Emas Ini Jadi Dia Ini Kayak Pelayar Top Up Dan Kelajukinya Bintang 10 Tapi Kenapa Dia Damagenya Kalah Lawan Aku Yaitu Karena Carrier Sama Shooter Itu Berbeda Jauh Ini Kan Yang Kita Lawan Ini Groundhog Yang Monster Inilah Monster Yang Bukan Player Jadi Tidak Perlu Defense Full Damage Aku Lihat Mana Ini Mana Ini Nah Aku Lihat Disini Aku Lihat Selisi Damage Mereka Jauh Sekali Disini Pasukan Damage 115 Nah Sementara Yang 115 Kalau Carrier Itu Damage Berapa Damage 87 Mungkin Kalau Di Enhanced Itu Nambah Jadi 100 Tidak Sampai 90 95 Jauh Sekali Selisih 20 Tidak 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 Carrier Enhanced Sama Tidak Tidak Shooter Enhanced Wow Kita Menang Oke Jadi Di Server 130 Mungkin Aku Promosi Jadi Disini Menang Menang Setiap Menang Kita Tiap Hari Dapat Telur 3 Telur Ungunya 6 Bisa Makhluk Tulang Ikannya Lumayan Speed Up Lumayan Juga Ini Tiap Hari Kalian Tengah Sini Oh Banyak Hitam Oke Kita Lihat Yang Kedua Kita Dapat Berapa Ini Unit Satu Disini Unit Satu Kita Cuman 49 Juta Oh Mager Bang Sudah Oh Kita Tidak Cocok Sama Pak Otto Jangan Kita Jangan Sama Pak Otto Nanti Semut Kita Mager Oke Kita Lanjut Yang Ketiga Kita Dapat Damage Disini Anthony Lim Dia Mungkin Pak Unit Satu Dia Cuman 63 Juta Dan Kita Lihat Aku 98 Juta Karena Memang Aku Cocok Sama Si Anthony Lim Ini Oke Kita Lanjut Lagi Kita Sekarang Pakai Pro Unit Lagi Kenapa Dipindah Pindah Bang Ini Apa Cuman Buat Ngetes Aja Gitu Kalau Gitu Kita Coba Yang Unit Lain Kita Coba Yang Unit 2 Sekarang Tadi Kan Pro Unit Sudah Kemudian Ini Kita Coba Unit Unit 2 Oke Kita Sekarang Coba Unit 2 Guys Con Point Sudah Ya Sip Baru Aku Upgrade Iya Kita Sekalian Review Rov Bintang 9 Oke Kita Lihat Kekuatan Rov Bintang 9 Ini Wow Magar Ya Magar Ya Magar Wow Disini Masih Bintang 8 Guys Jadi Belum Ini Wajar Oke Kita Lanjut Ya Guys Kita Lihat Guys Bismillah Roh Teman Teman Kita Partner Wah Ternyata Lagi Magar Guys 94 Juta Nanggung Ini Satu Kali Lagi Ya 94 Juta Ganya Sudah Bagus Ya Cuman GS Sugarnya Ini Magar Ya JJ Juga Magar Aduh Itu Pasukan Kita Sudah Tiba Ya Ini Pasukan Yang Terakhir Pro Unit Stamina Terakhir Kita Lihat Demek Kita Berapa 105 Juta Guys Ya Lebih Kuat Yang Pertama Ya Sekali Lagi Seperti Yang Aku Bilang GA Nya Magar Ya GS Sugarnya Magar Juga JJ Magar Ya Begitulah Jadi Untuk Saat Ini Mungkin Itu Aja Ya Mungkin Nanti Aku Bakal Upload Lagi Hari Ini Mungkin Hari Ini Itu Dua Konten Ya Karena Kemarin Aku Lupa Upload Konten Oke Jadi See you To next Video Bye Bye Bye